Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin di Tribun Explore. Kali ini saya sudah berada di rumah didas Bupati Wonosobo dan kalau kemarin-kemarin atau beberapa waktu lalu kita udah explore wisatanya Wonosobo, kemudian kuliner, kita udah ngobrolin juga terkait UMKM-nya, kali ini kita akan menggerudok rumah Pak Bupati sama istrinya nih. Ikutin terus Tribun Explore kali ini. Halo Ibu Diyaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Elin sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, ala Tribuners. Ibu izin gerpek itu rumah Ibu sore-sore boleh ya? Aduh jadi deg-degan saya sore-sore digerebet, mau diapain ini ya? Kita ambil hari Tribuners. Gagak, kita mau ikutin kegiatan Ibu sama Bapak. Kalau sore hari di bulan Ramadan kira-kira ngapain aja nih Ibu? Ngapain ya gitu. Ya ini kan Bapak itu kan hampir dari awal bulan Ramadan itu kan gak pernah buka puasa di rumah ya. Hampir belum pernah nih dari awal sampai sekarang tuh gak pernah buka puasa di rumah. Kenapa? Ngikuti kegiatan tarling. Jadi dari desa ke desa gitu terus. Jadi ya sebelum Bapak kegiatan tarling ya adalah kadang-kadang saya kasih bekel gitu. Hari ini bikinin bekal gak bu? Bikinin enggak ya. Kebetulan aku gak jadwal nemenin pas jadwal nemenin tarling. Jadi ya aku siapin bekal. Bekelnya yang nemenin Bapak ya hari ini special. Boleh ikutin gak Nenek? Mewakili. Bikin menu apa nih bu hari ini buat temenin Bapak nanti tarling? Nyiapin apa? Biasanya aku sederhana aja sih. Karena kan tarling di desa pasti kan udah banyaknya. Di desa kan utomatis masyarakat udah nyiapin yang A, B, C gitu. Tapi biasanya aku nyiapin yang sederhana aja. Minimal buat batalin puasa. Sore ini kayaknya saya punya pisang. Bapak kan suka tuh pisang goreng. Nah kayaknya bikin pisang goreng sama bakwan aja gimana tuh? Boleh, boleh, boleh. Botak jil buka ya. Langsung cus gimana bu? Masak deh. Oke ayo. Ayu Tribuners kita ikutin Bu Diyah buat masak. Ini nanti masakan spesialnya buat bekal Pak Hafif nanti untuk tarling atau tarawah keliling. Ikuti terus ya Tribunersmore kali ini. Oke Tribuners kita sudah ada di dapurnya punya Bu Diyah nih. Kita bakal lihat Bu Diyah masak. Jarang-jarang lihat ibu bupati masak kan? Boleh nih kesini mulai dekat. Mungkin punya resep spesial kita dapet bocoran di Tribuners. Ada resep spesial gak Bu Diyah buat bikin pisang goreng khusus buat suami tercinta nih? Iya pisang goreng rasa cinta. Yang penting bikinnya dengan sepenuh hati. Waduh, kayaknya itu yang bikin Adak ya Tribuners. Jadi sebenarnya bahannya-bahannya biasa. Bapak kan suka biasanya pisang ini nih. Kalau di WonoSuma namanya apa ya? Pisang tanduk gitu kan. Itu udah saya pakenya tepung malah justru kadang mohon maaf kadang biar cepat efektif rasanya kena. Sekarang pake tepung yang udah siap aja gitu tinggal langsung dimasukin. Yang penting masaknya pake cinta gitu. Tribuners itu gak jaras terpentingnya itu ya? Iya. Bu, tapi ngomong-ngomong masakan spesial di bulan Ramadan favoritnya Bapak apa sih Bu yang biasa disiapin? Selain pisang goreng nih. Ada, ingin tau kok teguh banget. Aduh, pake tau dong. Aduh, apa nih Bu? Bapak itu paling suka masakan kalau sayur itu sayur tahu putih sama daun kucai. Pake santan. Oh itu favorit Bapak. Kalau biasanya lauk atau yang jadi sayur, biasanya Bapak sukanya itu. Jadi biasanya kita masakin itu. Dan yang gak ketinggalan biasanya apa? Ayam goyang. Oh ayam goyang favorit banget nih. Kayak upin-upin. Kalau anak-anak nih Bu, biasanya apa nih? Kalau anak-anak sih fleksibel ya. Apa aja mau sih. Jadi asal ya apalagi puasa kan. Puasa itu kan karena sudah menahan dari pagi sampai sore ya. Apapun yang disediakan di meja makan. Insya Allah juga anak-anak senang. Ikut sama spesial. Yang penting ada ayam goyang. Ayam goreng. Ayam goyang. Di Bu Dars itu menwajib kayaknya deh buat keluarganya. Pak Afir sama Bu Diyah. Bu, kita berarti yang disiapin bahan-bahannya apa aja nih hari ini? Nih hari ini khusus pisang goreng. Saya sudah potong-potong pisangnya. Oke, ada pisang. Dengan penuh cinta dan kasih saya. Aduh, ini yang bikin seget dan mantep tadi Bu Nes. Terus nanti juga pakai tepung. Biasanya saya pakai tepung yang udah langsung siap saja aja. Siap langsung di jadi sereng gitu. Kan kadang biasanya, maaf nih ya, kadang-kadang waktunya cepat-cepat ya. Betul. Oh, mungkin saya pulangnya dari kantor udah sore, udah mepet. Bikinin apa ya. Jadi yang cepat-cepat tapi yang memang itu disukai sama Bapak aja gitu. Oke, yang pasti kemakan. Tak kasih tau. Apa nih Bu? Bapak itu pisang goreng itu biasa juga dibikin lau. Oh gitu Bu, pakai nasi? Iya, pakai nasi. Coba aja nanti di cek. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Pas buka plasa. Pisang gorengnya dibawa makan pakai nasi apa enggak? Bu, saya tuh penasaran deh, Bu Diyah ini kan juga wanita karir nih Tribuners. Keluar kerja kantoran, masih jadi istri Bupati yang selalu siap sedia mendampingi Bapak. Belum ngurus anak-anak gitu kan. Jadi Ibu PKK ibunya orang Monosobo di satu kabupaten. Bagi matungnya gimana nih Bu? Ya, pintar-pintar aja sih sebenarnya. Kan jadi karir, jadi misalkan jadi kepala dinas, kan juga banyak teman-teman yang bantu. Di PKK juga pengurus PKK juga banyak yang bantu. Sebagai ibu rumah tangga juga di rumah, enggak bisa dong saya kerjain semua urusan rumah tangga sendiri. Insya Allah banyak membantu. Hanya bagaimana kita bisa membagi itu dengan bijak. Manakala harus di kantor, ya kita harus fokus kantor. Manakala memang harus kegiatan organisasi PKK. Ya kita harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Dan waktunya kita jadi istri dan jadi ibu yang dibutuhkan anak dan suami juga kita harus perluangkan waktu itu. Jadi bagaimana membagi waktu dengan sebaik mungkin. Dan yang penting, kita khususnya untuk keluarga, kita harus meluangkan walaupun sejenak, walaupun itu tidak terlalu lama, tapi apa ya, time untuk khusus untuk keluarga. Untuk keluarga, untuk anak dan juga suami. Tapi pernah di protes, ibu ini di luar, terutama sama anak. Kalau bapak mungkin agak memaklumi ya, ini sama atau mungkin kadang kan bisa dinas bareng nih, mendampingi bapak, menunjukkan ke satu daerah, ke daerah lain. Kalau sama anak-anak kan masih bisa dibilang waktunya agak lebih sedikit. Di protes nggak sama anak-anak? Ada sih waktu awal memang adalah yang, gimana sih ibu kok, misalkan sibuk kantor, PKK, organisasi atau apa-apa kayak gitu-gitu ya. Tetapi kadang justru manakala anak-anak, maaf misalkan pas ada libur gitu, saya ajak mereka ikut aktivitas saya. Jadi tahu, oh ibunya kalau di kantor tuh ngapain aja sih kerjaannya apa gitu kan. Oh kalau pas PKK tuh ngapain aja sih gitu. Jadi ternyata mereka, apa namanya, jadi tahu, oh ternyata memang ibunya tuh nggak main-main gitu. Jadi akhirnya mereka paham. Dan ternyata kadang malah mereka asik mengikuti kegiatan kita. Kayak misalkan ini, lagi belum puasa tarling ya. Misalkan bapak ada agenda kemana, saya juga kebetulan misalkan di dinas nih ada agenda kemana gitu. Kadang kita nggak satu jadwal, tapi kadang satu frame juga gitu, satu jadwal. Mana kala satu jadwal, ya sudah, anak-anak ikut. Jadi ikut buka puasa di desa, kayak gitu. Makanya anak-anak, anak saya ada yang bilang gini, kita belum, apa namanya, kita belum pernah buka puasa di rumah. Tetapi kita selalu bisa buka puasa bareng di rumah orang. Nggak apa-apa di bareng-bareng. Yang penting bareng-bareng. Jadi kita nggak mentingin buka puasa di mananya, tapi kan buka puasa sama siapa. Dan momennya apa, kayak gitu. Yang penting keluar itu, dan terutama bu Diyas sama Afif ini kan ibunya orang Wonosobo, bapaknya orang Wonosobo. Jadi harus selalu bersama warganya ya bu ya. Insya Allah sebisa mungkin, apalagi bulan-bulan seperti ini, kesempatan untuk ketemu dengan masyarakat itu kan satu kesempatan yang luar biasa. Jadi kapan lagi kita bisa selaturahmi, ketemu dengan beliau-beliau yang ada di desa itu menyenangkan. Menyenangkan sekali. Oh iya, nah. Tribuners, berapa banyak nih bu? Ah, secukupnya. Cukup banyak karena memang kalau pisang membutuhkan ini ya, maksudnya biar istilah cuwannya kanculup mbak. Oh, pengen kanculup ya? Pengen kanculup, jadi ini ya. Boleh, iya harus banget. Saya masukkan pisangnya. Berat gak sih jadi istri seorang pabrik figur bu? Kalau dipikirin terus dilihatin berat. Oke, oke. Kalau dilihatin, dipikirin, terus baca komentar netizen, ya itu berat. Pasti berat ya? Iya, pasti berat. Kalau boleh udah kemisalkan ada lah, namanya orang kan tidak semuanya suka gitu. Ada yang, mohon maaf mungkin istilahnya sekarang, netizen. Sambil kita hidupin kompor ya? Boleh. Netizen-netizen yang, ya gitu lah. Tapi justru, apa ya, saya bisa bersyukur. Alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan untuk bisa mendampingi Bapak. Memberikan apa yang bisa kita berikan, membantu apa yang bisa kita bantu. Mencurahkan apa yang bisa kita curahkan untuk sebuah masyarakat Kabupaten Manasobo. Adapun, manakala kok memang masih ada. Kurangnya, ya itu namanya manusiawi. Hal yang, apa ya, lumrah ya untuk manusia. Tapi insya Allah, saya dan Bapak sudah satu tekad, insya Allah kita untuk masyarakat Kabupaten Manasobo, kita berbuat semaksimal dan sebisa kita. Waktu khusus ya, waktu suami memang lebih banyak untuk masyarakat ya. Otomatis mungkin intensitas ketemu dengan istri, intensitas ketemu dengan anak, otomatis akan sangat berkurang ya. Ya, kurang banyak lah, ya gitu. Nah, itu yang mungkin harus dari awal harus, karena itu sudah komitmen bersama, berarti ya memang waktu kita lebih banyak untuk masyarakat. Jadi, waktu untuk keluarga pasti akan sebanyak tersita. Nah, nggak enaknya di situ. Mungkin pas moan gitu, pas lagi sakit, dongnya aku jadi los-los, ngapa ya. Mungkin tidak akan sempat berlama-lama, bermanja-manja, dan sebagainya. Atau mungkin anak butuh sesuatu, misalkan, gini nih, waktunya liburan. Nah, ini yang susah nih, mbak. Waktunya liburan, misalkan anaknya yang gede semesteran. Yang kecil libur. Kan, waktunya, sebenarnya waktu pingin bareng sama keluarga, kan. Tapi ternyata, mensinkronkan chat, walau emak sama bapaknya itu, ini nggak mudah. Nah, di situ kadang, hanya itu sih, kalau untuk mungkin masalah pekerjaan, tanggung jawab, dan apa sih, nggak terlalu lah. Nggak terlalu lah ya. Tapi paling itu aja. Mau nyobain goreng pisang nggak, mbak? Boleh. Boleh. Langsung diajarin sama Bu Hafif ya. Ini kenapa pisangnya saya potong kecil-kecil. Kenapa nih, Bu? Biar lebih berasa. Jadi, apa namanya, dengan tepungnya itu biar menyatel gitu. Kadang kan, pisang kan ini ya, kalau dipotongnya terlalu besar, juga gigitnya agak susah. Nah, kalau ini kan kecil-kecil, tinggal motong satu. Hap-hap, gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Boleh nih, mbak? Boleh saya nyobain ya, ibu ya. Jarang-jarang diajarin langsung sama Bu Diatri Muders. Kita belajar goreng pisang. Ini pisangnya dikasih berapa, Bu? Boleh 3-4 biji. 3-4 biji boleh ya. Iya, boleh. Ada pengalaman yang menyenangkan nggak, yang menarik ketika ikut tarling gitu, Bu? Ada. Apa nih, Bu? Kebetulan tarling perdana. Apa itu, Bu? Tarling pertama pas kita ke desa kemarin tuh. Kebetulan lokasinya jauh itu. Ada di salah satu desa, di salah satu kecamatan yang cukup jauh. Di Watumalang gitu. Pas tarling, itu pas kemarin tuh lu, yang angin besar banget. Wow, gitu. Pas nyampe sana, listrik mati. Wah, cinta siak. Terus gimana? Itu tempatnya di pegunungan. Asik sebenarnya, sadu banget gitu. Nah, listriknya mati. Jadi, alhasil pas buka puasa bareng ya, kita agak sedikit-sedikit suasana-suasana syahdu syahdu gitu. Tapi beberapa-teramanya dikit gitu. Jangan ditanya. Yang penting, nggak salah minum masuk kemana, seneng masuk kemana gitu ya. Tapi itu pengalaman yang luar biasa asik dan... Ternyata, ya begitu. Di desa itu, kadang mungkin di lokasi-lokasi yang... Apa namanya, jauh dari kota itu... Ternyata kendala-kendala mati listrik, apa itu masih terjadi. Masih terjadi. Dan itu kita nikmati syahdu syahdu. Syahdu syahdu. Di protes sama anak-anak, mah kok listriknya mati? Tapi itu cuma sebentar, Alhamdulillah. Kemudian pas waktunya sholat mahrib, sudah nyala. Wah, iya jadi ya sahdu-sahdu gitulah. Sahdu-sahdu gitulah ya. Oke, wow udah mati. Kan udah kuning-kuning menggoda kan. Gak sabar ini pasti untuk cemilan buka puasa. Ini untuk cemilan buka puasa. Kan kayaknya Bapak juga nggak habis, bisa dibagilah. Seorang laki-laki atau pria yang sukses itu pasti ada istri yang hebat yang selalu mendampinginya. Ini Pak Afif jadi orang nomor satu di Bawana Sobor. Pribahasa itu menurutmu gimana nih? Relefon nggak sih? Saya sih sebenarnya nggak merasa hebat ya. Sebenarnya ya saya seperti mungkin perempuan, wanita, dan istri mungkin untuk perempuan-perempuan yang lain. Hanya intinya saya sebisa mungkin mendampingi suami. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi prioritas, apa yang ingin beliau, apa ya, raih. Saya selalu support. Selalu support. Intinya disitu. Dan satu lagi Bu, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin tanya ke Ibu, tips buat harmonis agar keluarga tetap harmonis nih. Seperti apa nih dari Ibu? Karena Bapak sebegitu sibuknya. Ibu kepala dinas, Ibu PKK, Ibu Nyarapwono Sobor, masih sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri Ibu dari anak-anak. Tipsnya biar tetap harmonis, merawat keluarga, menjaga keluarga gimana nih Bu? Tentunya yang pertama adalah komitmen. Komitmen. Komitmen kami berdua sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan ibu untuk anak-anak kami. Jadi kami harus bisa memberikan waktu, bisa membagi waktu, kapan untuk bekerja, kapan untuk ke masyarakat, tapi jangan lupa luangkan waktu untuk keluarga. Yang kedua, komunikasi. Jadi walaupun mungkin sedang dinas luar, walaupun mungkin sedang acara di desa sampai malam, tetapi komunikasi, ngabari lah cara johonnya ya Mbak, itu selalu diberikan. Baik kepada saya istrinya, mungkin juga kepada anak-anak, karena kami juga punya grup keluarga kan. Nah grup keluarga khusus hanya berempat aja nih, karena anak saya satu kan di Semarang. Misalkan sahur gitu ya, saya tugasnya yang kecil, bangunin yang kecil, nyuapin. Nah Bapak tugasnya bangunin anaknya yang di Semarang. Kadang kita video call nih, Bapak buka di mana, anak buka di Semarang, saya sama yang kecil buka di rumah, ya kita video call bareng. Yuk selamat buka puasa. Oh iya, yang buka puasa dari Semarang. Nah itu komunikasi. Intinya disitu dan luangkan waktu entah sebulan sekali, entah itu waktu khusus untuk bersama keluarga. Kalau di dalam harian, minimal setelah subuh kita bisa ngobrol bareng. Luar biasa, komitmen dan juga komunikasi harus selalu tetap dijaga. Wah, tuh kayaknya Bapak udah siap-siap nih Bu, mau berangkat nih. Apa kue? Biasa tuh. Kelanganannya ayah? Pisang gore. Oh pisang dikasih. Mbak Kiai Nari, yuk maaf. Aduh. Bener, ini dikasih dari? Kali Bawa, Pak Kiai Nari, yuk. Dari Kali Karun. Kemarin habis tujuan ke sana terus dapat oleh-oleh pisang. Enggak, kemarin Pak Kiai Nari, yuk kesini. Oh iya kesini. Kangen, biasa kan, kita lama gak ketemu. Sini bawa pisang, petai, durian. Terus apa lagi ya Bu? Ceriping pisang. Ceriping pisang, semacam-macam. Kita gak pernah nanam, tapi panen terus. Kemarin ada yang dari Soekarjo. Nganteri, buah doku. Gak punya pohon doku, panen doku. Panen doku, panen pisang. Gak punya pohon durian, panen durian. Patut dicatah ya. Gak nanam pisang, panen pisang. Ini pisang tandu. Sayang, Pak Anja. Hari ini saya mau tarling di desa Sawangan, Kecamatan Laksono. Oke. Kami ada target di 25 desa, 25 titik. Dan kayaknya nambah satu lagi, Bu. Di desa Rimpak, Kecamatan Sapuran. Jadi, 26 tahun ini di Tribuners. Pak, izin ikut? Boleh gak ini Ibu? Ijin membersamai kegiatan Bapak hari ini? Boleh gak nih? Boleh, ayo. Kebetulan ini gak terlalu jauh kok. Bawa ya ya? Ya, oke. Terima kasih. Sudah kubuat dengan cinta. Waduh. Jadi, ya. Ya, keantisipasi. Barangkali belum nyampe. Belum nyampe. Tapi udah tong-tong-tong. Waktunya berbuka puasa. Di mobil sudah ada aqua, kan? Nah, tinggal ini pisang. Sudah ada air minum. Sudah tinggal temennya lah ya. Ya, kalau pas buka di sana ya bisa buat bareng-bareng di sana. Awas kalau gak di bawah. Aduh. Aduh, tak apa aja. Ya, penuh cinta sekali. Ciatif. Sama buka ya. Oke, langsung izin ibu bersama bapak. Oke, ya. Monggo bapak. Oke, masih angkat ini. Kelanjut Tribuners, kita bakal ngikutin kegiatan dari Pak Afif. Yuk. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.